Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ploy channel dalam video kali ini saya akan mereview alat-alat unik yang mungkin bermanfaat ya sebenarnya sih unik dan aneh ya cuma penasaran aja saya coba beli di marketplace banyak ya langsung saja kita buka unboxing paketnya apa saja yang ada di dalam paket ini peralatan apa saja kurang lebih sekitar 8 barang ya saya beli di marketplace alatnya sih lucu-lucu ya unik-unik fungsinya juga sebenarnya lumayan bermanfaat cuma ada juga yang aneh sih langsung saja kita buka kita lihat langsung isinya ada apa aja di paketnya ini barang-barang yang tentunya bikin saya pribadi sih penasaran ya ini dia barang-barangnya ada 8 unit ya ada 8 jenis barang yang unik seperti ini langsung kita review satu persatu oke untuk barang yang pertama ini ada warnanya bagus ya pink dikasihnya pink pesannya juga random sih nggak milih warna ini barangnya ini buat apa namanya kita langsung aja ya langsung saja kita contohkan ini kegunaannya ini buat alat parut ya alat parut mini tidak tahu berfungsi dengan baik tidak kita coba buat memarut apa ya saya punya sini punya bawang ini bawang merah kita masukkan di sini kita coba berfungsi dengan baik atau tidak ini gimana caranya oh ini ditarik mungkin gini ya diparut seperti biasa naik turun seperti ini untuk hasilnya wow hasilnya lumayan ya bisa lembut kecil-kecil gitu jadi bawangnya oh seperti ini cara pakainya lumayan mudah ternyata lihat hasilnya pun berfungsi dengan baik wow bagus nih rekomendasi lah untuk alat sekecil ini bisa dibawa kemana-mana ya oke cukup untuk selanjutnya alat yang kedua wah ini lucu ya ini kepala katak atau kodok ya warnanya hijau lagi pas sekali mau tahu fungsinya buat apa langsung saja ya ini adalah fungsi untuk sebenarnya penting nggak penting sih ya sebenarnya penting nggak penting sih ini untuk pasta gigi atau yang biasa kita sebut odol seperti ini ya biasanya kalau odol mau habiskan kita gulung-gulung seperti ini ya Nah dengan alat yang kecil ini kepala katak ini ya sebenarnya penting nggak penting sih Nah kita masukkan seperti ini lalu kita tarik biar si isi odolnya itu naik semua ke atas gini sih ya lumayan lah lucu juga sih lucu-lucuan aja lumayan bagus ya harganya juga murah kalau nggak salah 1500 ini oke alat selanjutnya alat ketiga ini kita punya pengait nah ada yang tahu ini bahan apa pengait apa ini adalah pengait untuk mengangkat galon biar apa ya nggak sakit pinggang jadi pakai alat ini kita langsung saja praktekkan bagaimana caranya jadi seperti ini galonya galonya airnya tinggal sedikit sih karena belum ada yang baru nggak apa-apa sih kita coba aja seperti ini kita kaitkan langsung di leher galonnya wih jadi praktisnya mungkin yang ciptain atau yang buat alat ini terinspirasi dari galon yang itu tuh yang yang ada manis-manisnya kayak mineral lah nggak salah yang namanya oke ini berfungsi dan sangat membantu ya menurut saya dari alat-alat sebelumnya ini yang paling bagus selanjutnya alat keempat ini ada apa nih kayak kolor gitu ya bahannya ada bahan karetnya ada empat picis ada yang tahu ini gunanya apa penasaran nah ini ada karetnya seperti ini ada pengaitnya juga di tiap ujungnya oke ini adalah alat untuk mengikat spray ya ujung spray kasur tuh biasanya kasur-kasur anak kecil yang sering pada lepas ujungnya itu diikat dengan si ini ya tiap sisinya tiap sudutnya agar nanti tidak lepas ya pada adung spraynya langsung saja kita coba praktekkan untuk mengikat spray cuma kita pakai bahan ini aja ya seolah-olah ini spray ya karena tidak mungkin lah untuk bongkar-bongkar kasur males jadi pakenya aja jadi cara pengguna seperti ini kita buka dulu karetnya seperti ini ya kita buka dulu karetnya lalu kita masukkan si kain spraynya ini terus pengaitnya itu seperti ini nih lihat di gambarnya sih terus kita tarik nah seperti ini jadinya dia mengikat tiap ujung spray nantinya lanjut ke alat berikutnya nah alat berikutnya ini ada ada tiga biji saya beli ada tulisannya ada tulisannya apa bentar difokuskan dulu pencepit gantungan sapu nah ini juga lumayan berfungsi sih untuk sapu dan kain pel biasanya biar nggak tidak berserakan kita gantung yang pakai alat ini ya ini ada perkatnya juga jadi kita tidak memakai paku untuk menempelkannya pada tembok cukup pakai perkat ini lalu kita masukkan pengaitnya seperti ini Oke ini gimana Oh mungkin ini dibuka nanti ya untuk masukkan sapunya ini lumayan keras sih Oke lah langsung saja kita coba kita coba pasang pada tembok sebelumnya bersihkan dulu atau pastikan temboknya bersih sebelum menempelkan si perkatnya ini biar lebih kuat jadi harus bersih ya perkat apa ya temboknya kita buka dulu plastik perkatnya agak susah karena enggak ada kukunya Oke kita pasang pastikan perkatnya itu lurus seperti ini lalu kita tekan-tekan setiap ujungnya agar merata daya rekatnya Oke jika sudah dirasa sudah cukup kuat lalu kita pasang ini pengaitnya seperti ini hadapnya Oh gini nah seperti ini Oke cukup bagus dilihatnya sekarang kita coba kaitkan sapu atau kain pelnya mungkin gini langsung kita dorong ya kita buka kuih berhasil ternyata 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 berhasil dia kuat menahan beban sapu yang ringan sih coba kain pel yang agak berat kita masukkan si batangnya Oke ini pun berfungsi sangat sangat rekomendit nih yang ini nih jadi lebih ditampilnya lebih bagus ya alat selanjutnya ini ada apa yuk banyak kecil ini murah sekali saya beli cuma 700 rupiah ya kita buka Hai Pak kita lihat ini alatnya seperti ini ada kawatnya kecil di ujung bisa dilihat ini namanya mata Nenek nggak tahu yang kasih nama siapa ya nggak ada hubungannya ya bentuknya pun seperti ini bukan seperti mata kita lihat ya fungsinya ini untuk mempermudah kita memasukkan benang kepada jarum jahit seperti ini caranya kita masukkan dulu mata Neneknya seperti ini selanjutnya kita siapkan benangnya lalu kita masukkan pada kawat yang kecil tadi ya jadi lebih mudah untuk memasukkan benangnya nantinya nah setelah ini tarik lalu kita tarik mata Neneknya Oke Wow ternyata sangat mudah ya benang terpasang pada jarum Oke selanjutnya alat yang ke-8 apa nih alat terakhir ini ada tiga bentuknya lumayan unik dan agak ambigu ya ini alat apa ada yang tahu kita langsung buka saja kita coba pengen tahu bentuknya bulat dan lumayan kecil ya ini bahannya dari karet ya bahannya dari karet cukup empuk kita juga disediakan double tipnya langsung saja kita pasang Oke ini adalah alat untuk penahan gagang pintu kepada tembok ya Nah bisa dilihat itu ada bekas handle pintu di tembok jadinya hitam dan rusak langsung saja kita pasang untuk double tipnya pada tembok yang bekas handle pintu itu disini fungsinya biar tembok kita aman dan handle pintu apa handle pintu kita pun aman Hai pada saat kita buka lebar ya jadi tidak kebentur di tembok kita tempelkan seperti ini kita paskan Oke selesai untuk pemasangannya nah seperti ini fungsinya aman pintu kita tidak langsung menyentuh tembok dan bunyinya bunyinya pun cukup bagus ya alat yang terakhir ini adalah gunting ini adalah gunting untuk bulu hidung tidak usah saya prakteknya karena mungkin terlalu jijik cuma ini dari ujungnya terlihatan tumpul karena untuk dimasukkan ke hidung sekian videonya semoga bermanfaat akan komen di bawah kalau ada persenyaan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh